Sebelum kita lihat video ini, mari kita kembangkan channel ini bersama-sama dengan cara subscribe. Jika sudah, langsung aja kita lihat videonya. Halo kawan juruteknologi, kali ini juruteknologi ada kabar dari game yang lagi ramai dibicarakan dan unyu-unyu nih guys. Pasti di antara kalian sudah ada yang tahu tentang game ini, atau mungkin baru mendengarnya sekarang. Yap, game buatan Mediatonic dan Devolver Digital yang berjudul Fall Guys. Fall Guys, ini berhasil meraih sukses yang luar biasa dalam waktu singkat. Game yang meluncur pada tanggal 4 Agustus 2020 ini, dalam waktu 24 jam saja, sudah dimainkan lebih dari 1,5 juta pemain. Wow, prestasi yang luar biasa. Game ini berkonsep battle royale last man standing. Kalau kalian pernah lihat acara TV benteng Takeshi, nah permainannya mirip-mirip seperti itulah. Hanya saja karakter dalam gamenya lucu-lucu, sehingga membuat tidak berhenti tertawa ketika memainkannya. Game Fall Guys ini merangkak naik ke dalam daftar game paling aktif pemainnya di waktu yang bersamaan. Berdasarkan statistik Steam, bahkan kini Fall Guys lebih populer dibanding game-game besar seperti GTA V dan Destiny 2. Game Fall Guys juga menjadi game kedua yang paling populer di Twitch. Lebih banyak dari Fortnite, Call of Duty Warzone, dan Counter-Strike GO. Bahkan, sampai-sampai, tim pengembang dari game ini menghadapi masalah terkait kemampuan server yang tidak mampu menampung jumlah pemain yang membludak. Selama hampir sepekan, pengembang beberapa kali harus melakukan maintenance terhadap server. King hype-nya game ini, banyak game-game tier 1 Fall Guys muncul di App Store dan Play Store, sehingga membuat pengembang game Fall Guys nampak kesal. Sekian juruteknologi hari ini. Semoga informasinya bermanfaat untuk kalian. Mohon dukungannya dengan cara subscribe, komen, like, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat teknologi, ingat juruteknologi. Terima kasih telah menonton!